Proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu menyisakan kecurigaan sejumlah pihak terhadap hasil pemilu yang dimanipulasi. Usulan hak angket DPR untuk mengusut dugaan pemilu curang pun mengemuka dari calon Presiden Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, semua pihak termasuk DPR tidak bisa diam saja atas apa yang dikhawatirkan publik saat ini. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Dibawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. Masa kayak gini diam saja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak kapan. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Usulan gajar itu pun disambut positif pesaingnya di Pilpres 2024 Anies Baswedan. Anies yakin, partai politik pengusung Anies Muhaimin di DPR, seperti Nasdem, PKS, dan PKB akan ikut memberikan dukungan. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi BDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari situ. Sementara itu, calon wakil presiden, Gibran Raka Buming Raka, menanggapi usulan penggunaan haangket DPR untuk mengusuh dugaan kecurangan di pemilu 2024 sebagai bahan evaluasi dan masukan. Masalah haangket, segera kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya, kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan, dan lain-lain ya. Yes, Maturnuhun, Pak Ganjar, untuk masukan-masukannya. Yes, yuk! Analis komunikasi politik menganggap usulan haangket DPR sebagai agenda perlawanan dan bentuk mosi tidak percaya terhadap sistem penegakan hukum pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Agenda untuk membuat angket di DPR adalah sebuah upaya perlawanan sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap sistem penegakan hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Maka di dalam konteks ini tampaknya agendanya adalah upaya untuk tentu mempertanyakan legitimasi atau dalam bahasa vulgarnya adalah delegitimasi kredibilitas hasil pemilu di 2024 tetapi kemudian tidak menggunakan jalur di Mahkamah Konstitusi tetapi kemudian menggunakan pendekatan politik. publik pun kini berharap upaya apapun yang dilakukan untuk mengawal suara rakyat bukan tentang siapa yang menang dan kalah tapi untuk perbaikan sistem demokrasi ke depan. Tim Liputan Kompas TV